Pemirsa Anies Baswedan menghadiri buka puasa bersama Surya Paloh di Nasdem Tower. Seperti apa kondisi terkini di Nasdem Tower? Saat ini kita sudah terhubung dengan Glory Nata. Glory bagaimana situasi di Nasdem Tower? Apakah Anies Baswedan dan Surya Paloh sudah selesai berbuka puasa? Fitri, Megantara dan juga Pemirsa, selama sore. Ini adalah pertama kalinya Partai Nasdem di tahun 2024 menggelar acara buka puasa bersama dengan Capres dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Rasied Baswedan. Dan tadi terlihat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat Capres dari Anies Baswedan ini sudah tiba di Nasdem Tower dan disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kalau kita melihat saat ini di lantai 2 di Ballroom, lantai 2 Nasdem Tower sudah ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemudian duduk di sampingnya ada Anies Rasied Baswedan bersama dengan jajaran pengurus fungsionaris dari Partai Nasdem. Mulai dari Saan Mustafa, kemudian kami juga melihat ada Lestari Murdijat dan juga ada beberapa pengurus elit dari Partai Nasdem. Dan hari ini Partai Nasdem sendiri mengadakan buka puasa bersama dengan 300 anak yatim piatu dan juga nanti dilanjutkan dengan pemberian santunan di lantai bawah. Jadi ada dua agenda yang digelar di lantai 2 di Ballroom yang saat ini sedang ditampilkan. Ini adalah gambar buka puasa bersama Anies Baswedan dan juga Surya Paloh bersama dengan pengurus Partai Nasdem. Kemudian di lantai 1 di Lobby Partai Nasdem ini ada buka puasa bersama dengan 300 anak yatim sejabur retabek. Yang mana tema hari ini buka puasanya adalah Istiqomah di Jalan Kebajikan. Tadi kalau kita melihat di sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat ini juga ada salawatan bersama dengan anak yatim. Kemudian kalau kita melihat agenda dari Partai Nasdem hari ini adalah setelah bersih tegang di pemilu 2024. Hari ini Partai Nasdem melakukan relaksasi begitu mengadakan acara dengan kehangatan. Dan untuk lebih jelasnya kita membahas agenda dari Partai Nasdem hari ini mulai dari buka puasa kemudian tadi siang juga ada kunjungan dari Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya kami akan bahas dengan Saan Musopah, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat sore Kang Saan. Oke Kang Saan kalau kita melihat hari ini diadakan buka puasa bersama Partai Nasdem dan juga dengan Anis Rashid Baswedan. Kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan Partai Nasdem kepada masyarakat? Ya pertama kita ingin disampaikan bahwa sampai saat ini ya dan juga nanti ke depan Partai Nasdem tetap konsisten ya sampai nanti apa terkait dengan soal dukungan pencalonan terhadap Pak Anis. Dan kebersamaan dengan Pak Anis juga tetap terjaga walaupun Partai Nasdem juga ketika penetapan hasil pemilu juga memberikan selamat kepada calon presiden dan wakil presiden terpilih. Itu adalah sebagai sebuah kedewasaan demokrasi kita, kedewasaan berpolitik bahwa kita harus memberikan respon terhadap apa yang menjadi penetapan KPU. Tapi dengan tetap konsisten bahwa kebersamaan dengan Pak Anis tetap kita terjaga. Jadi memang hari ini hanya mengundang Anis Rashid Baswedan tidak dengan Cahimin atau seperti apa? Tidak ada PKS dan juga PKB? Ini acara internal, kita acara internal Nasdem tidak mengundang pihak eksternal dan Pak Anis karena bagian dari Nasdem kita tetap undang dan Alhamdulillah bisa hadir. Jadi ini menegaskan kalau meskipun Surya Palo ini menyatakan memang menghormati dan juga menerima hasil dari KPU tapi tetap menjalin hubungan yang baik dengan Capres Anis Rashid Baswedan di tengah Anis dan juga Cahimin ini juga mengajukan sengketa Pilpres begitu ya? Ya, kita tetap menunjukkan bahwa kebersamaan Nasdem dengan Pak Anis dan Cahimin itu tetap terjaga. Kang Saan, kalau kita melihat agenda hari ini di Partai Nasdem cukup padat ya? Mulai dari buka puasa terus kemudian tadi siang ada kunjungan dari Prabowo ini, gimana Kang Saan melihatnya? Ya, tadi ada kunjungan dari Pak Prabowo dan kunjungan Pak Prabowo itu sebagai sebuah apresiasi atas sikap Partai Nasdem mengakui hasil pemilu dan memberikan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. dan itu adalah bagian dari sebuah kedewasaan kita berpolitik dan kunjungan yang kedua juga sebagai sahabat lama yang hampir 40 tahun mereka bersama dan tentu kehadiran Pak Prabowo ini adalah bagian dari sebuah kunjungan persahabatan dari Pak Surya dan Pak Prabowo yang sudah terjalin 40 tahun. Oke, tadi kalau misalnya kita mengutip juga dari Prabowo juga menyambut baik ya sambutan dan juga ucapan dari Partai Nasdem kepada dirinya. Nah, kalau dari Surya Palo sendiri apakah ada pesan-pesan mungkin? Ya, tentu pesan kemarin diskusi lebih terkait dengan soal kebangsaan, soal demokrasi, dan soal masa depan bangsa. Jadi, diskusinya adalah terkait dengan masalah-masalah kebangsaan. Jadi, tidak ada masalah-masalah di luar apa, masalah kebangsaan dan selain soal nostalgia sebagai sahabat yang sudah berhubungan selama 40 tahun. Oke, jadi bersilah turahmi di bulan Ramadan begitu ya Kang San. Kang San, kalau kita melihat juga di hari ini di Departai Nasdem sedang ada rapat juga ya dari Bapilu untuk mengatasi Sengketa Pemilu ini, bagaimana progresnya hingga saat ini? Ya, kita ada beberapa daerah ya, Dapil, yang memang kita mengajukan kegugatan ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk di daerah, ada sekitar 6 Dapil yang kita ajukan gugatan, yang kedua juga ada untuk tingkat provinsi dan juga ada tingkat kabupaten-kota. Dan tentu kita mempersiapkan apa semaksimal mungkin terkait dengan soal berkas-berkas dan tentu yang paling penting adalah soal data-data. Jadi, data-data penting terutama terkait dengan soal C1 hasil dan sebagainya yang akan kita nanti sampaikan bukti-bukti itu di Mahkamah Konstitusi. Kang San, kalau hari ini kan ini juga merupakan momen spesial menerima kedatangan Prabowo, kemudian ada kunjungan Anis yang pertama kali di bulan Ramadan juga ya. Nah, kalau kita melihat hasil dari KPU kemarin, ini kan Partai Nasdem mengalami kenaikan suara ya dari 12 juta sampai 14 juta. Ini bagaimana, Kak? Ya, ini tentu dari tiga kali pemilu ya, Partai Nasdem mengalami kenaikan yang konsisten. 2014 ke 2019 juga naik. 2019 ke 2024 juga ada kenaikan. Artinya, bahwa Partai Nasdem memang mendapatkan pengakuan dari publik, dari rakyat. Arti dari pemilu ke pemilu mengalami kenaikan. Dan ini sekali lagi adalah sebuah kepercayaan dari rakyat dan tentu insya Allah Nasdem akan menjaga kepercayaan rakyat ini dengan baik. Oke, siap. Terima kasih Kang San atas waktunya. Selamat menyentap hidangan lagi. Oke. Baik pemirsa, kalau kita melihat agenda buka puasa Partai Nasdem hari ini di Nasdem Tower, ini adalah yang kurang lebih, kurang beberapa kali dilaksanakan oleh Partai Nasdem. Kalau kita melihat di tahun kemarin, 2023, ini Partai Nasdem juga mengadakan acara buka puasa bersama dengan enam partai politik yang kemarin turut hadir. Ini ada beberapa ketua partai politik dan namun hari ini, ini dilaksanakan secara internal saja tertutup. Jadi hanya mengundang capres dari koalisi perubahan dan juga kalau kita melihat juga bahwa Anies Baswedan ini adalah satu-satunya calon yang diusung langsung oleh Surya Palo dari Partai Nasdem. Dan jadi kalau kita melihat agenda dari Partai Nasdem di hari ini, mulai dari tadi pagi hingga siang, ini juga ada rapat yang diselenggarakan oleh Bapilu, Partai Nasdem untuk membahas terkait dengan sengketa Pilpres yang nantinya akan diajukan ke MK. Rencananya besok di hari Sabtu, kemudian tadi setengah dua siang waktu Indonesia bagian Barat selama kurang lebih 30 menit, ini Prabowo bersama dengan Surya Palo bertemu di lantai 22 bersama dengan jajaran Partai Nasdem dan juga Partai Gerindan. Tentu saja ini untuk bersilah turahmi, untuk menjaga persahabatan yang sudah terjalin kurang lebih sekitar 40 tahun. Dan tentu saja mereka berdua menekankan, yaitu Prabowo dan juga Surya Palo menekankan bahwa meskipun kemarin ini sudah bersih tegang begitu di pemilu 2024, namun tentu saja jalinan persahabatan ini tetap dilaksanakan dengan baik. Demikian.